Halo, selamat datang kembali di Dekoto Channel Hari ini saya akan mereview sebuah mikrofon wireless yang sangat murah sekali dan sudah mempunyai noise reduction atau penyaring suara dan tipenya adalah K9 So, sebelum itu mari kita review dan bongkar Oke, dan ini dia K9 wireless mikrofon Di kotaknya kita bisa melihat kegunaan dari wireless mikrofon ini Yang pertama adalah untuk live sound Yang kedua untuk interview Yang ketiga adalah untuk vlog short video Dan dari belakang kotaknya kita bisa melihat Fitur apa saja yang didapatkan dari K9 wireless mikrofon ini Yang pertama itu plug and play Iaitu pasang dan langsung gunakan Dan di sini Dikatakan bisa mencapai 20 meter jaraknya Suaranya akan tetap jernih jika dipakai dalam jarak 20 meter Precious radio dengan suara yang jernih Clear trimble dengan triple-tribble yang sangat stabil High sensitive itu Sangat sensitif dan tidak ada lag atau dalam sambungannya itu Loop dipasang Hidupkan akan langsung tersambung Dan readily comfortable dan sangat compatible sekali Jadi digunakan dimana saja dan kapan saja Oke mari kita buka Oke teman-teman dan ini dia isi dari K9 wireless mikrofon ini Berhubung saya membeli yang Dua mikrofon wireless Maka kita akan mendapatkan Dua buah mikrofon wireless Dan satu buah Receiver mikrofon wireless Untuk receiver bluetooth mikrofonnya Dan di dalam kotaknya kita juga bisa dapatkan Satu buah user manual Kita mendapatkan kabel USB untuk charger Dari mikrofon wireless ini ya teman-teman Di dalam kotaknya Oke teman-teman Untuk wireless mikrofon ini Sudah sangat Kompatibel sekali Sangat ringan Flexibel Dan sangat Rekomentasi sekali Oke teman-teman dan berikut Cara penggunaannya saya akan kasih tau Oke teman-teman dan berikut Saya kasih tutorial Cara pemakaian dari wireless mikrofon ke-9 ini Cara pemakaiannya gampang banget ya teman-teman Pertama-tama kita masukkan dulu Konektornya Dan di hape teman-teman Ada sebagian hape yang tidak langsung bisa dimainkan Kalau dia di jalankan atau disambungkan Konektor bluetoothnya Teman-teman Dicari pengaturannya OTG ya Cari disini OTG Oke teman-teman cukup aktifkan saja koneksi OTG ini Maka Indikator dari Konektor Wireless mikrofon ke-9 ini Akan berubah Menjadi berkedip Dan selanjutnya teman-teman Teman-teman bisa aktifin mic-nya Oke kita coba ya Disini terdapat tombol on off ya buat mic-nya ya teman-teman Kita coba aktifkan Oke next Itu tandanya Mik dan konektornya udah terhubung Dan untuk pemakaiannya Disini ada satu kekurangan ya teman-teman Di sebagian hape Atau merek hape Mic ini tidak akan bisa langsung digunakan ya teman-teman Tanpa ada aplikasi kedua Ini contohnya Kita akan buka kamera biasa disini ya Oke teman-teman Sekarang saya akan merekam menggunakan mic ini ya teman-teman Kita tes Kita cintil-cintil hape-nya Dan kita coba centil Atau pukul-pukul mic-nya Udah Kita stop Dan untuk mendengarkan suaranya Kita cabut dulu sambungannya ya teman-teman Kita tes Kita cintil-cintil hape-nya Dan kita coba centil Atau pukul-pukul mic-nya Jadi teman-teman Sudah dengar teman-teman Suara yang lebih jelas adalah Suara saat hape dipukul-pukul Daripada mic-nya yang dicintil-cintil Ada dipukul-pukul Nah Kita sambungkan lagi ya teman-teman Buat teman-teman Yang Kurang ngerti soal ini Atau merasa mic-nya tidak bisa terpakai Teman-teman cukup cari aplikasi keduanya yaitu open camera Nah disini ada open camera Di playstore kita cari Cari yang seperti ini ya teman-teman Terus teman-teman buka Oke Sebelum teman-teman gunakan Teman-teman harus setting dulu open kameranya Video setting Audio source Disini teman-teman cukup Centang external mic Nah Setelah tercentang Kita kembali lagi Dan untuk tes keduanya ya teman-teman Kita coba lagi Kita rekam Dan disini kita coba centil-centil mic-nya ya Dan kita pukul-pukul hp-nya Oke kita bandingkan Seperti biasa Sebelum kita cek Kita cabut dulu Dan kita cek Oke teman-teman Terdengar jelas Yang mana suara mic-nya Terdengar jelas Di centil-centil Daripada suara hp-nya Di pukul-pukul Nah Itu cara pemakaian Untuk wireless microphone K9 ini Buat teman-teman yang masih belum mengerti Belum paham Atau cara Pemakaiannya Cara settingnya Dan untuk Jarak doflumeter Mari kita coba ya Kita Pasang lagi Kita rekam Oke teman-teman Dan ini hasil rekaman saya Yang saya rekam Pakai Wireless microphone K9 ini Dari jarak 20 meter ya Halo teman-teman T1,2,3 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 Oke teman-teman Dan ini adalah Nah itu dia teman-teman Hasil testing Dari suara Wireless microphone ini Berikut Aplikasi kedua Atau cara pemakaian Cara setting Semuanya Sudah dijelaskan Di video ini Dan buat teman-teman Yang masih ragu Atau apa Silahkan komentar Di bawah ini Dan jangan lupa Tinggalkan Like Comment Serta share Dan subscribe Video ini ya teman-teman Sekian dulu dari saya Dan See you di next video